Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku Eileen Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku Dari pagi hari sampai siang hari Hari ini aku mau jemur kasur Surpet aku nih udah beberapa hari Udah belum aku jemur gitu ya teman-teman Oh ya teman-teman sebelum lanjut ke video Mohon dukungannya ya teman-teman Dengan cara like video, komen, dan subscribe Aku ucapkan terima kasih yang udah mau meng-click video ini Yang udah mau sudi menghabiskan kotanya Untuk menonton video aku Jangan bosan-bosan ya teman-teman Dengan aktivitasku yang itu-itu aja Mohon dukungannya ya teman-teman Semoga kebaikan teman-teman semua Dibalas oleh Allah SWT Dengan kebaikan yang berlipat Berlipat ganda Dan ini aku masih Gebu-gebu gini si kasurnya Biar si debunya tuh pada hilang-hilang gitu ya teman-teman Ayo teman-teman siapa nih yang belum jemur kasurnya Kasur karpet atau surpet nih adalah benda-benda yang bisa menyerap debu gitu ya teman-teman Harus sering dibersihin ya Kalau gak dibersihin kayak gini tuh sering banget keisep ya Bisa keisep gitu si kotorannya ke dalam tubuh kita Jadi harus sering-sering ya Ini jemur-jemur Dan ini lanjut aku juga mau jemurin si Baju aku nih pakaian aku Ini aku nyucinya tuh kemarin sore gitu ya teman-teman Belum kering gitu Dan mungkin ini ngeringinnya tuh sebentar aja teman-teman Jam 10 atau jam 11 juga udah aku angkat Ini cuacanya lumayan panas banget ya teman-teman Aku jemur tuh pukul sekitar pukul 8 gitu ya teman-teman Woi ya teman-teman apa kabarnya nih Kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat Walviat dimurahkan rezekinya Dilancarkan segala urusannya Amin amin ya rubel alamin Dan ini cuacanya sangat indah banget ya teman-teman Aku suka banget Kalau lagi liatin di atas rumah aku Lihat pemandangan seperti ini Suka betah gitu ya Kalau lagi di atas Oke dan ini lanjut Aku tuh mau cuci piring-piring aku Yang super numpuk ini ya teman-teman Ini pagi-pagi aku tuh Tiba masak gitu Cuma gak aku rekod gitu teman-teman Karena kompor aku tuh Yang satu lagi tuh lagi rusak gitu Yang tungku satu lagi maksudnya Jadi aku tuh masak tuh Suka lama gitu ya Kalau lagi cuma satu Jadi jarang aku video ini teman-teman Oh ya teman-teman Aku mau ucapin Biba nih Untuk teman-teman yang udah mau Meng-click video aku Yang udah Men-subscribe Channel aku Terima kasih Yang udah mau Membagikan Video aku Ke komunitas Atau Ke media sosial teman-teman Terima kasih banyak ya teman-teman Tanpa hukuman kalian Aku tuh bukan apa-apa ya Ya teman-teman lagi pada Nampai ini Pas nonton video aku Semoga teman-teman Bisa semangat ya Untuk menjalani hari-harinya Dengan ceria Ini aku tuh Nyuci piringnya Lumayan banyak Itu ya teman-teman Ini bekas makan Pas tadi pagi Dan ini Ada buah pupaya Ya udah Agak busuk gitu Aku simpan di kulkas Gak kemakan Jadinya kebuang gitu ya teman-teman Oh ya teman-teman Yang gitu Cuacanya sangat Panas gitu ya Teman-teman Gimana nih Di tempat Tempat Teman-teman semua Cuacanya Panas Atau lagi musim hujan gitu Kemarin-kemarin Di tempatku tuh Pernah Hujan ya Tiga hari gitu Lumayan gede Tapi Pas sekarang-sekarang Eh malah Musim panas lagi Dan cuacanya tuh Sangat terik gitu ya Teman-teman Dan ini Aku udah Mau hampir selesai nih Cuci-cucinya Gak kerasa ya teman-teman Dan setelah ini tuh Aku mau ke pasar gitu ya teman-teman Jadi aku video beberesnya Gak ada gitu ya teman-teman Buat suami aku yang belanjain Tapi aku juga mau sekalian belanja ya sedikit aja Belanja kebutuhan yang aku perluin aja Dan ini suasana di kampung ya Di tempat aku Tempatnya tuh di pasar Limbangan Garut Siapa nih yang suka lewat daerah aku Ini tuh daerahnya tuh Yang mau Pasar ke Jalan mau ke Terima kasih ke Jakarta Ke Jakarta Pasti pada lewat sini ya teman-teman Dan ini aku udah sampai gitu ya Di pasar tradisional Aku lebih sering suka ke pasar tradisional ya teman-teman Daripada ke Sualayan gitu Di tempat ku sih deket ya teman-teman Mau ke Sualayan Gak jauh gitu Hanya beberapa menit Dan tapi aku lebih suka ke pasar aja Karena udah ada langganan gitu Dan Yang punya tokonya tuh saudara gitu ya Masih saudaranya ibu mertua aku Jadi kadang Suka lebih murah aja Di tempat ini Dan aku bareng anak aku nih Pas ke pasarnya Aku lagi makan nih Makan agar-agar Itu lucu banget ya Kalau ke pasar Antong pokoknya Dan aku juga beli jajanan ya Buat warung rumah Lumayan banyak itu Satu kresek besar Dan aku juga beli tomat Sama Masako Dan minyak Dan aku juga beli terigu gitu ya teman-teman Dan ini Alhamdulillah Aku belanjanya Sudah selesai gitu Saatnya pulang Dan ini belanjaan ibu mertua aku nih Lumayan banyak ya teman-teman Satu bus ini tuh Banyak gitu isinya Ini aku berangkatnya tuh Naik motor aja nih teman-teman Terkadang susah gitu ya Bawainnya Tapi Ini paksu tuh Bisa gitu ya Bawainnya Jagolah Kalau untuk bawa Bawa seperti ini Dan ini aku mampir Dulu pengen beli Es durian nih Buat anakku yang cowok Dia tuh suka banget Dan ini belanjaan aku Hanya segini ya teman-teman Minyak aku tuh sering banget Habis Karena kalau lagi ada paksu tuh Aku lebih sering bikin gorengan gitu ya teman-teman Jadi boros gitu Dan ini belanjaan aku Hanya segini ya Sesuai kebutuhan aja Ada tomat Minyak Beli terigu Masako Sama Ada tahu juga Terigu Oke teman-teman Sampai disini dulu Untuk video receh dari aku Mohon maaf Bila ada kesalahan Di video aku Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Mohon dimaafkan Bila ada kesalahan Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye